Pengurus Besar Nadatul Ulama atau PBNU mengambil sikap tegas terhadap Kofifah Indar Parawansa. PBNU menyatakan Kofifah harus menonaktifkan dari Ketua Muslimat NU jika sudah resmi terdaftar menjadi juru kampanye Prabowo Gibran. Pernyataan tegas itu disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf atau Gus Yahya di kantor PBNU Jakarta pada Kamis 18 Januari. Gus Yahya menegaskan PBNU adalah lembaga netral dan tidak mendukung Paslon manapun. Disampaikan Gus Yahya, NU sudah menetapkan parameter terkait netralitas mereka. Dia meminta seluruh pengurus PBNU yang terlibat secara resmi di tim kampanye Paslon harus dinonaktifkan dari jabatannya. Para pengurus yang terlibat di tim kampanye itu dinonaktifkan hingga Pilpres 2024 selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!